Pemirsa aktor Iko Uwais melaporkan balik korban pasca dirinya dilaporkan ke polisi pihak dan pihak Iko ini membantah pernyataan korban. Aktor yang terkenal dengan bela dirinya tersebut mengaku lebih dulu ditendang hingga terluka. Setelah dilaporkan ke polisi atas kasus penganiayaan, aktor Iko Uwais akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya, ia membantah tudingan yang disampaikan pelapor dan dianggap telah memutar balikan fakta. Kuasa hukum menyebut Iko Uwais lebih dulu ditendang oleh korban. Selain itu, korban yang merupakan desain interior rumah Iko Uwais disebut-sebut melakukan wanprestasi karena belum menuntaskan pekerjaannya. Oleh karenanya, dari total biaya 300 juta rupiah, pihak Iko baru membayar setengahnya, yakni 150 juta rupiah. Pada saat klien kami berusaha menghentikan tindakan istrinya Rubi yang merekam ini, justru si Rubi ini melakukan penyerangan, menendang bagian sisi kiri klien kami. Yang nantinya, yang saat ini sudah kami lakukan upaya hukum atas perbuatan itu. Sementara itu, Iko Uwais dan kakaknya Firman Syah mangkir dalam panggilan penyidik kepolisian Pores Metro Bekasi Kota. Pihak kuasa hukum mendatangi ruang penyidik Pores Metro Bekasi Kota untuk memberikan surat permohonan penundaan pemeriksaan terhadap kedua kliennya sampai 20 Juni mendatang. Rencana pemeriksaan hari ini sudah dipanggil, namun dari pihak pengedara menyampaikan nanti siap akan datang, sore ini akan datang ke sini, bahwa yang bersangkutan belum bisa hadir karena ada masyarakat kegiatan dan akan diskejul kembali. Sebelumnya, Iko Uwais beserta kakaknya dilaporkan oleh tetangganya Rudy Kepores Metro Bekasi. Korban melapor dengan sejumlah luka akibat pemukulan. Korban yang merupakan tetangga Iko Uwais mengklaim dipukul saat menagih sisa bayaran desain interior yang ia kerjakan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!